Intro Berawal dari Tekad untuk memiliki usaha sendiri pada tahun 2010 Rahman Paulus seorang memutuskan mulai menjalani bisnis grupuk singkong yang diberi label kripik singkong cap ikan gurami Seiring waktu dan ide serta saran dari rekannya kini kripik singkong memiliki berbagai varian rasa seperti rasa original, soya bean, seafood, udang, dan rasa terasi Kita mulai usaha tepatnya di bulan Maret tahun 2010 Pertama kali kita memproduksi hanya satu varian rasa yaitu rasa original Ini produksi pertama kita Produksi pertama kita yang kita mulai di bulan Maret tahun 2010 itu Dan waktu itu sampai dengan 6 bulan kita hanya mengandalkan satu produk ini karena kita belum punya produk yang lain Pertama kali kita sadar betul bahwasannya kalau kita mengandalkan satu macam rasa kita akan mengalami kejenuhan pasar Orang tidak mungkin dalam jangka waktu lama akan enjoy dengan satu rasa Kita punya original, kita juga punya soya, dan kita juga punya seafood spesial Kita juga punya kerupuk udang, kita juga punya renginang, ada original dan belacang Untuk bahan baku kerupuk singkong ini dibuat dari ubi segar yang diolah menjadi tepung ubi Kemudian tepung ubi dicampur dengan bahan bumbu lain yang kemudian dicetak dan dikukus Selanjutnya dijemur hingga kering Kemudian dijemur kembali Lalu digoreng dan dikemas Setelah dikemas, kerupuk singkong ini bisa bertahan hingga 3 bulan Bahan baku kita dapatkan dari singkong segar yang kita ambil memang lokal Batam Atau juga kalau seandainya di Batam sedang kosong singkong Kita kirim mobil kita langsung ke Tanjung Pinang Sistem pemasaran karena kebetulan marketingnya adalah pribadi saya sendiri Kita langsung kepada outlet kita Baik mulai dari outlet produk yang terkecil yaitu kantin-kantin PT Setelah kantin PT kita juga ke minimarket Dari minimarket kita ke Sualayan, ke pusat oleh-oleh Bahkan kita juga kirim ke pulau-pulau sesuai dengan order Dan juga ke Singapura sesuai dengan order Bagi Anda yang tertarik untuk mencicipi lezatnya kerupuk singkong Cat ikan kurami ini Anda bisa mendapatkannya di toko pusat oleh-oleh Batam Atau Anda bisa langsung datang ke kawasan di Bandua Blok C47 Batam Herman Asyari, Indra Isbianto melaporkan Dari Batam